Presiden Jokowi akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis sore ini. Selain itu, Presiden juga akan melantik Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Badan Otorita. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, seperti dikutip dari Kompas.com. Bambang Susantono dan Doni Rahajo akan menjabat selama periode 2022 hingga 2027. Presiden Jokowi beberapa kali membocorkan kriteria Kepala Otorita IKN yang ia kehendaki. Ia sempat menyebut menginginkan sosok yang pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek. Terakhir, Jokowi mengatakan bahwa Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan non-partai politik. Bambang Susantono sendiri datang dari kalangan profesional. Ia tidak terikat dengan partai politik manapun. Heru juga menyampaikan bahwa acara pelantikan ketika pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden. Proses pelantikan akan dimulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi diawali prosesi pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman. Andi akan mengampu sisa masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode sisa masa jabatan tahun 2022-2023. Andi Sudirman yang merupakan wakil Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus pelaksana tegas Gubernur Sulawesi Selatan menghentikan Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK dan telah difonis lima tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!